Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku yang berbahagia Allah SWT mempertemukan kita untuk satu alasan Entah untuk memberi atau menerima Entah untuk belajar atau mengajarkan Entah untuk bercerita atau mendengarkan Entah untuk sesaat atau selamanya Entah akan menjadi bagian terpenting Atau hanya sekedarnya Semua itu tidak ada yang sia-sia Karena Allah yang telah mempertemukan kita semua Hidup kita saling mengisi Walau terkadang bersingkungan antara satu dengan yang lain Bisa jadi kehadiran kita adalah jawaban Atas doa-doa sahabat kita Sebagaimana mereka pun adalah jawaban atas doa-doa kita Jika sudah menjadi takdir Allah Meski dengan jarak beribu-ribu mil kilometer Kita pasti tetap akan dipertemukan Dalam satu ikatan yang bernama Ukhua Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Rasulullah SAW pernah bersabda Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah Terdapat orang-orang yang bukan Nabi dan juga bukan para syuhada Tetapi para Nabi dan para syuhada cemburu Pada mereka di hari kiamat nanti Disebabkan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka Para sahabat bertanya Ya Rasulullah beritahukanlah kepada kami Siapakah mereka Agar kami pun bisa turut mencintai mereka Lalu Rasulullah SAW menjawab Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Tanpa ada hubungan keluarga Tanpa ada hubungan nasab diantara mereka Demi Allah Wajah-wajah mereka Pada hari kiamat bersinar binar Bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya Mereka tidak takut disaat manusia ketakutan Dan mereka tidak bersedih disaat manusia bersedih Hadis riwayat Abu Dawud Dan di dalam hadis lain pun disebutkan Di sekitar Ash'allah subhanahu wa ta'ala Ada menara-menara dari cahaya Di dalamnya terdapat orang-orang yang berpakaian dari cahaya Wajah-wajah mereka bercahaya Mereka bukan para nabi Ataupun para syuhada Bahkan para nabi dan syuhada iri kepada mereka Ketika ditanya oleh para sahabat Siapakah mereka Ya Rasulullah s.a.w Rasulullah s.a.w pun menjawab Mereka adalah orang-orang Yang saling mencintai karena Allah Saling bersahabat karena Allah Dan saling berkunjung karena Allah Hadis riwayat Imam Tirmizi Semoga kita semua digolongkan Dengan orang-orang Yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada Semoga ukhwah kita yang terjalin Dilandasi oleh kasih sayang Dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Rasulullah s.a.w pun bersabda Ruh-ruh itu bagaikan pasukan Yang dihimpun Dalam kesatuan Jika mereka saling mengenal Maka mereka akan bersatu Dan yang saling merasa asing Di antara mereka Maka mereka akan berpisah Hadis riwayat Imam Muslim Semoga kita selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu Allah berikan cinta Kasih sayang di hati kita Sesama sahabat-sahabat kita Sahabatku sekalian Mari kita jaga persaudaraan ini Persahabatan ini Sampai ajal menjemput kita Dan semoga Allah ridu Serta senantiasa Melindungi kita semua Amin Allahumma amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih